Program studi teknik kimia berada di bawah naungan fakultas teknologi industri yang berdiri pada tahun 1981 Prodi teknik kimia mempunyai beberapa konsentrasi yang pertama adalah teknologi bioenergi yang kedua teknologi bahan makanan yang ketiga adalah teknologi minyak siri dan yang terakhir adalah teknologi pengolahan limba pada tahun 2015 kami telah mendapatkan akreditasi B ada beberapa industri yang telah bekerjasama dengan kita yaitu diantaranya adalah PT Pertamina 5 Jilacat PT Pertamina 6 Balongan, PT Petro Kimia Gresik, PT Semen Gresik, PT Jiwi Kimia dan lain-lain ada beberapa alumni yang terbukti mempunyai kiprah yang cukup handal di beberapa industri yang pertama adalah di PT Jiwi Kimia, kemudian di LNG Bontang, kemudian di PT Pertamina Jilacat Kromatografi gas adalah jenis kromatografi yang digunakan dalam gimianalitik untuk memisahkan dan menganalisis senyala yang dapat menguap tanpa dekomposisi dengan prinsip perbedaan pada kemampuan distribusi analit antara fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan dan waktu yang berbeda Spektrofotometer merupakan alat instrumen untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan sebagai pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi dengan prinsip kerja berdasarkan hukum Lambert Beer Furnace adalah peralatan proses yang digunakan untuk menaikkan temperatur suatu fluida dengan menggunakan panas hasil pembakaran dari bahan bakar cairan maupun bahan bakar gas yang menyala di dalam burner dengan prinsip fire triangle atau segitiga api yang menggunakan bahan bakar sumber panas dan udara Heat exchanger shell and tube adalah suatu alat yang digunakan untuk perpindahan panas dan merugusi sebagai pemanas maupun pendingin salah satu fluida mengalir di dalam tube sedangkan fluida lainnya mengalir di luar tube Evaporator adalah alat yang bekerja berdasarkan perpindahan panas dan di dalamnya terjadi operasi penguapan yang digunakan untuk mendapatkan suatu larutan pekat dengan prinsip kerja yaitu pemberian panas yang berguna untuk mencapai titik didih terjadi reaksi endotermis Destilasi adalah suatu metode pemisahan senyawa kimia berdasarkan perbedaan titik didih dengan prinsip kerja bergantung pada pemisahan setiap komponen dari campuran cairan serta konsentrasi komponen yang ada Fluttery Dryer merupakan alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan berupa granular material butiran atau kristal dengan pemanasan langsung maupun tidak langsung yang memiliki alat utama terdiri dari silinder dan dilengkapi dengan sudu-sudu atau flights yang berguna untuk mengangkat bahan ke atas dan menjatuhkan kembali Penut produksi biodiesel merupakan suatu unit alat produksi yang digunakan untuk mereaksikan lemak dengan alkohol dalam proses yang disebut transesterifikasi dimana reaksi tersebut menghasilkan biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan Biodiesel digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel atau solar Mikrobiologi merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme atau jasa teknik dengan objek semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, serta virus Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi Penarapan mikrobiologi pada masa kini dapat diterapkan di berbagai bidang diantaranya bidang farmasi, kedokteran, pertanian, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi Teknologi bahan makanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memproses bahan makanan dari mentah Menjadi produk dengan memperhatikan nilai gizi dari makanan tersebut Selain itu, juga belajar tentang pengawetan, pendinginan, pengasapan, pemberian sinar, dan lain-lain melalui cara tradisional hingga modern Juga belajar tentang bahan tambahan pangan yang boleh dan tidak boleh digunakan serta takarannya sehingga memenuhi nilai gizinya Dan juga bagaimana setelah kita mengolah bahan makanan itu, kita juga bisa mengolah limbahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!